Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan ngebahas OS dari Pixel. Dan perkenalkan ini adalah Pixel Plus UI. OS ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.4.275 Perce Plus. Saat saya mau pakai OS ini, HP saya terasa lebih premium aja guys. Display home screen yang lebih fresh, kemudian layoutnya rapi, quick setting style-nya rapi untuk pemilihan icon, font animasinya pas banget dengan keinginan saya. Menurut saya ini sih better dibanding dengan custom ROM dari Pixel Experience maupun yang Plus Edition. Dan ditambah lagi OS ini menyediakan aplikasi khusus untuk wallpaper, namanya Pixel Plus UI Paper. Di dalamnya terdapat banyak sekali wallpaper simple dan keren-keren. Ini jarang-jarang sih saya temukan di beberapa custom ROM lainnya. Namun sayangnya untuk recent apps di OS ini, untuk shortcut clear all-nya malah ditaruh di paling kiri guys. Ini justru ngerepotin saya sih kalau saya ingin menghapus semua aplikasi yang terbuka di recent apps. Oh iya, ngomong-ngomong tentang display interface, OS ini dilengkapi dengan tool kustomisasi khusus. Saat pertama kali saya lihat, saya auto seneng sih secara saya suka merubah-rubah tampilan HP. Namun saat saya lihat, ternyata di dalamnya cuma terdapat settingan-settingan basic aja. Seperti sekedar memunculkan logo 4G atau mengaktifkan double tap dan settingan-settingan basic lainnya. Di sini kita tidak bisa melakukan settingan tingkat Advan ya. Oh iya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten seputar teknologi dan gadget, jangan raku-raku langsung aja klik subscribe di channel ini guys. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Oke, kita geser di bagian performa. Beberapa hari saya pakai OS ini sebagai daily driver. Performanya cukup baik untuk multitasking, scroll-scroll social media, kemudian chatting lancar jaya. Untuk hasil tes performanya, pertama di sini dengan menggunakan Geekbench 5. OS ini mendapatkan skor 271 untuk single core dan 1074 untuk multi core. Kemudian saya tes kedua dengan menggunakan GPU Benchmark dan OS ini mendapatkan skor di 410.400. Ini skor yang cukup tinggi karena dia sudah menyentuh di angka 400 ribuan. Kemudian saya tes dengan menggunakan CPU Terloting selama 5 menit dengan menonaktifkan semua konektivitas. Dan berikut hasilnya. Untuk performa grafik sih ini bisa kita lihat di menit pertama ini kenceng dia performanya tinggi. Namun di menit selanjutnya dia ngedrop guys dan cenderung ngedrop terus sih untuk performanya. Bisa kita lihat untuk performanya maksimal ada di 120,520 Gips. Rata-ratanya ada di 97,380 Gips dan minimalnya itu ada di 89,184 Gips. Ini performa yang jelek. Nah untuk gaming menurut saya masih kurang performanya. Main Asphalt 9 mendapatkan grafik di rendah dan selama permainan sesekali saya masih menemukan adanya lag di beberapa momen. Dan untuk update mobile masih berjalan cukup bagus, ringan. Dan untuk lag tipis-tipis masih ada sih di beberapa waktu. Oh ya untuk settingan ini sendiri saya dapat di HD dengan fps-nya itu di high. Atau kita juga bisa bermain di semur dengan fps high juga. Dan untuk game Genshin Impact masih dapat masuk sih namun performanya parah banget. Kita mainkan di grafik paling rendah selama permainan. Nge-lag-nge-lagnya itu parah banget guys dan bikin saya tidak utah untuk bermain Genshin Impact di OS ini. Lanjut untuk segi penyimpanan OS ini cukup ramah sekali guys. Cuma memakan 9,3 Giga saja. Dan ini salah satu hal yang saya suka dari OS ini sih. Untuk performa audio speaker menurut saya pas. Untuk volume kencang masih bagus. Dan saya masih bisa merasakan bass di OS ini. Nah sekarang kita ngebahas di performa baterainya. Daya tahan baterai di OS ini cukup bagus. Untuk pengecasannya juga normal guys. Oh ya disini juga tersedia fitur smart cut off. Kita bisa mengatur dan pengecasan akan terputus secara otomatis disini. Ini salah satu fitur yang cukup bagus menurut saya. Namun sayangnya saya menemukan adanya bug di sektor baterai ini. Kemarin saat baterai saya ada di bawah 10%. Kemudian saya mengecas baterainya dan dia tidak mau menambah. Dan justru untuk presentase baterainya itu menjadi turun. Oh ya disini saya memakai charger original dan di OS lain pun pengecasannya itu normal. Dia mau bertambah. Setelah saya mematikan HP saya untuk presentase baterainya itu baru mau naik. Nah di bagian kamera juga mengalami bug. Disini saya tidak dapat membuka stock kamera yang diberikan oleh OS ini. Sehingga saya memakai alternatif untuk menginstall Google Camera. Oh ya saya rekomendasiin kalian menginstall Geekcam Go saja guys. Karena dia ringan untuk ukuran file-nya kecil, stabil, dan saya tidak pernah mengalami force close di HP saya. Namun di Geekcam ini masih belum ada night mode-nya sih. Oh ya kalau kalian ingin menginstall Geekcam Go juga untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke untuk kesimpulan OS ini cocok untuk kalian yang doyan untuk sosial media, chatting, ataupun penggunaan-penggunaan ringan lainnya. Dan apabila kalian seorang gamer berat, pecandu Genshin Impact, OS ini tidak cocok buat kalian. Lanjut untuk pengisalan, pertama disini kita masuk di recovery dan saya menggunakan Orenvok Recovery. Setelah itu kita masuk di web dan kita pilih Delphic, Judge Data System, dan juga Vendor. Kemudian kita swipe untuk proses web datanya. Setelah selesai kita masuk di file dan disini kita pilih untuk OS kita guys. Kita swipe untuk proses penginstallannya. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai. Setelah proses selesai disini kita bisa langsung pilih untuk reboot system. Oke itu untuk review dari Pixel Plus UI kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya. Kalau tidak suka klik aja tombol deselect-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!